Selama tahun 2021 berdasarkan data tahunan kepolisian daerah Jambi, angka kriminalitas di Provinsi Jambi menurun hingga 13,5 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2021, kepolisian daerah Jambi mencatat angka kriminalitas di Jambi menurun jika dibandingkan dari tahun sebelumnya. Kapol daerah Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo saat menyampaikan rilis akhir tahun mengatakan kasus kriminalitas yang ditangani pol daerah Jambi dan cacaran di tahun 2021 tercatat sebanyak 4.993 kasus. Kasus tersebut menurun sekitar 13,5 persen dibandingkan pada tahun 2020 yang tercatat 5.789 kasus. Sementara itu untuk penyelesaian gangguan kaptipas di tahun 2021 mencapai 78,2 persen atau naik 2,6 persen dari tahun sebelumnya. Kapolda mengatakan penurunan angka kriminalitas ini bukan hanya dari banyak atau tidaknya laporan polisi yang masuk. Ini juga tidak terlepas dari peran polisi berseragam seperti Babin Kamtip Mas dan Satuan Sabara yang bertugas menjaga situasi kaptipas di lingkungan masyarakat. Kapolda mengatakan penurunan angka kriminalitas yang tidak mereka di lapangan terlibatkan turunnya trend ini. Kejahatan provensional turun, kejahatan proksesional turun, kejahatan kekayaan terhadap kekayaan kekayaan juga turun. Yang berarti implikasi konfigensi ada naik sepuluh. Kejahatan yang berimplikasi konfigensi adalah kejahatan-kejahatan yang kalau tidak ditangani tidak cepat akan terlibat berjadinya konflik sosial. Di Mas Ancaya, Cek TV, melaporkan.